Nah itu di belakang bro, ada menara, ya kalau di luar itu di Eropa itu menara apple, kalau di sini menara pakai bambu itu Nah ini ekowisata ini bro, sangat bagus buat libur bersama keluarga Harganya, harga tanamannya sangat terjangkau lah, dan pemandangannya juga bagus untuk berselfie Halo bro, jumpa lagi bersama saya bro, Pajar Juber Kebetulan hari ini saya berada di lokasi ini bro, ceritanya gini bro Di sini ada acara yaitu peresmian wisata mangrove Caplok Barong Nah ini sengaja saya datang ke sini untuk melihat gimana sih peresmiannya Dan ada apa aja di dalam tempat wisata mangrove Caplok Barong Nah itu bro, bamba cantik yang pakai kaos biru itu adalah penerima tamu dari Sarang Taruna desa Ambulu Nah itu, cewek-ceweknya bro, cewek Ambulu, cantik-cantik Barangkali teman-teman yang masih lajang mau daftar silahkan hubungi saya Terus tak mau wakti, ini bukan promosi ya Acara dimulai jam berapa kira-kira Saya sayai aja Ya maksudnya Jangan lupa datang di mangrove Ambulu yang indah ini Namanya apa mangrove ya mbak Caplok Barong Kenapa dinamain Caplok Barong Apa ada Karena tempatnya Karena tempatnya namanya Caplok Barong Jadi Caplok Barong Mangruk Ambulu Caplok Barong Di maju kan versi orang sini Caplok Barong itu Jembatan yang paling akhir Pertemuan antara anak sungai dan induk sungai Jadi dinamain Caplok Barong Pembukaan besoknya Ada Kartis atau gimana Kartisnya tanda masuknya berapa Setiap 5000 Itu 5000 bagi orang dewasa atau Dipukul rata sama anak kecil Pukul rata 5000 Murah meriah sekali Oke itu Itu bro Katanya Nanti besok mulai dibuka Dan ada Kartis tanda masuk Sebesar 5000 rupiah Tampung undangan Sudah mulai pada datang Kemungkinan Sebentar lagi Acara akan Segera dimulai Nah itu Tampung undangan dari Bapak Camat Losari Bapak dari Tansi Kepulisian Polsek Losari Dan juga Bapak Koramil Dari Losari juga Sudah pada datang Nah itu bro Pak Kepala desa juga sudah Mulai duduk di tempat Yang telah disediakan oleh Panitia Oke bro Oke bro Ti insi Indonesia Ke bangsa Ke bangsa Ke bangsa Ke bangsa Ke bangsa Ke bangsa dan tangel No Ir Kipul masing- bite 크� Kipul mas! An'u answer Misu Marilah kita Ke bangsa negeriku, bangsa ku, rakyat ku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia raya, Indonesia raya, berdekat. Kalau di sini ada satu potensi, yaitu mangrove, campok barong desa Anggulu, yang ada di Cedbon, setelah tidur, mari kita antar, untuk, untuk sekian saja dari saya, semoga Anggulu ini, sejak awal, lebih baik sebagai pendongrak, masyarakat desa Anggulu, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersilapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sunaji, yaitu sebagai penguang desa Anggulu, kecamatan Bersawir, atau di Cedbon, sebelum memotong pita peresmian, dari dahulu memberikan sambutan. untuk saja baiklah kita ambil wabarakat dengan banyak keterbatasan. Kita keluarkan anggaran dana desa di 2018, sesuai porsi prioritas dana desa, kita mencoba mengembangkan salah satu inovasi. Saya sampaikan, kita keluarkan anggaran hanya 100 juta rupiah, kalau zaman sekarang 100 juta itu buat fondasi samping balai desa saja, itu 150 juta. Kita jadikan komponen 150 juta, dengan 100 juta, alhamdulillah kita bisa membangun wisata yang selama ini banyak ditunggu oleh kalayak ramai. Begitu pula dengan adanya ekowisata ini, kita berharap ekonomi di sekitar obyek wisata ini bisa bertumbang. Kalau bisa, nggak bisa dimakan nih. Iya, pas ya. Pas ya. Iya. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Terima kasih. kalau semuanya tempat eko-wisata ini terus dijadikan untuk berpacaran nah kalau bagi anak muda oke-oke aja tapi kan di tempat wisata ini ada anak kecil ya itu contohnya di depan itu ada anak kecil dan ada orang tua nah itu pemenahan dari pengelola ada aturan tersendiri enggak buat anak muda yang berpacaran di tempat eko-wisata mangrove Jawa Palong ini itu sudah dikonstans itu memang harusnya kayak gitu bukan harusnya lagi itu suatu proses kewajiban dari kami untuk menata hukum atau peraturan yang ada di sini tentunya dari dikuatkan dari perdes dan perda serta intansi hukum makanya untuk sistem itu kami sudah merolling time ya lagi-lagi dari kinerja para pemuda buat memberdayakan karang taruna sudah ada kami merolling time dengan sesen-sesen atau tempat-tempat tertentu terima kasih Pak Markis atas konfirmasinya mudah-mudahan tempat eko-wisata ini kian hari kian menampak terkenal lah biar banyak yang berkunjung ke sini nah harapan kami sebagai warga mudah-mudahan mudah-mudahan sempamanya nanti ada pengunjung ke sini tidak ada warga ya dari anak muda yang rese-rese supaya nanti kesannya itu buat pengunjung yang luar dari daerah itu kesannya bagus lah berkunjung ke Desa Ambulu mari datang ke Ambulu bersama ekositas ekowisata Mangruk Desa Ambulu yang akan menyajikan segala akses keindahan alam bersama spot-spot kota yang ada monggo datang gang siap terima kasih mudah aman terkendali anak mudanya keren ke depannya bisa keamanan keren terima kasih Pak Markis membuat ide dan menghasilkan ide yang nyata seperti ekowisata Mangruk Cablog Barong ini terimplirasi awalnya dari mana sebenarnya ini datang dengan ya bukan dibilang instan dengan saya memandang potensi hutan Mangruk Desa Ambulu yang luasnya mencapai sekitar 45 hektar kami coba memunculkan potensi dari hutan Mangruk ini sebagai destinasi wisata yang akan dikelola oleh Bundes itu juga kami tidak pekerja sendiri terutama dukungan penuh dari Pemdes dan pemerintah dan instanasi tempat serta masyarakat Ambulu serta dukungan para pemuda yang begitu cindanya kepada lingkungan untuk menjadikan hutan Mangruk sebagai destinasi wisata yang ada di wisata Mangruk nah itu bro bro kesenian dari Anggung dari desa setempat menyangkut para undangan dan juga para tamu itu besoknya ya mulai bayar ya kita mulai buka jam 2 sampai jam 2 5 sore berapa itu kartu standar maksudnya itu buat para pengunjung ya paling 3.5.000 misaran 5.000 ya bagi orang dewasa ya kalau bagi anak-anak ya kurang lebih 3.000 ya 3.000 oke terima kasih namanya siapa Pak Pak Kairudin dari Limas itu ya dari Limas desa Ambulu sama Ternal Sari Kabupaten Terbor oke terima kasih Pak Rudin selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa bro like subscribe klik loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti video-video yang saya tayangkan oke selamat menikmati selamat menikmati